Ia, ruhnya belum berpisah total dari diri, tapi ruh itu pergi. Kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jal menceritakan Ashabul Kahfi. Berapa tahun tidur? Nah, berapa tahun Ashabul Kahfi tidur? 309 tahun. Ketika mereka bangun, apa kata mereka? Siapa yang tahu? Ada hadiahnya kata Jal. Nah, apa yang diucapkan Ashabul Kahfi ketika mereka bangun dari tidurnya? Nah, apa jawabannya? Harus lengkap lah, Jal. Mantu baca surat Al-Kahfi. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Loh, dodo lanai. Tenang di sini, Jal. Fadul, Jal. Apa jawabannya mereka? Setengah hari atau sehari? Masya Allah, dia kasih hadiah. Enggak dia, karena kasih fulus saja dia. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Antu bisa bayangin, 309 hari hanya terasa seperti yauman awba atau yauman. Makanya jangan sering-sering tidur. Karena waktu antum hilang. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang penghuni surga. Apa kata Allah? Kanu qalilan milan layli ma'ya jauh. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Sekarang dianjurkan tidur berapa jam? 8 jam. Bayangin, jam antum. 8 jam tidur. 8 jam makan. 8 jam kerja. Hilang sepertiga dari hidup kita. Ya, tidur secukupnya. Tapi yang jelas bagaimana Allah menyebutkan penghuni surga itu. Qalilan. Sedikit tidur mereka. Wabil as'hari hum yistaghfiru. Mereka bangunnya bukan waktu adhan subuh. Sudah tidurnya sedikit, kapan mereka bangun? Mereka sholat di malam hari. Dan di waktu sahur, mereka istighfar. Jadi kalau antum mau tahu waktu yang paling bagus untuk istighfar, sepertiga malam hari. Maka kita bersyukur telah dihidupkan kembali oleh Allah Azzawajal. Untuk menjalani kehidupan ini, dan kelak kepada Allah, kita akan dikembalikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'ad. Tanggal berapa hari ini? Antu. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 13. Bulan apa? Uh, bulan Januari. Bulannya siapa itu? Nah, kasih parfumnya sama dia. Terjemah nahnul muslimin. Kita umat Islam. Kita punya kalender yang sudah ditetapkan pada hari penciptaan langit dan bumi. Yang terdiri dari 12 bulan. Kata Allah Azzawajal di surat At-Tawbah, ayat 36. Semoga Allah Azzawajal. Inna iddata syuhuri inda Allah, Ithna'at syahra syahra. Fi kitabillah. Yaumakhalaqa samawati wal'ar minha arba'atun hu. Kata Allah sesungguhnya hitungan bulan Jumlah bulan Di sisi Allah Azza wa Jal Pada hari penciptaan langit dan bumi Bayangkan Ini penentuan bulan-bulan ini Sudah ditetapkan pada penciptaan langit dan bumi Dan termaktub di la'uhul ma'fud Fi kitabillah Dan ketetapan Allah Azza wa Jal Minha arba'atun huru Di antaranya ada empat bulan haram Coba sebutkan dua belas bulan Nah Anamu tunjuk yang muda-muda biasanya Nah Sebutkan dua belas bulan yang sudah ditetapkan Allah Dimulai dengan Muharram Muharram Terus Habis Muharram apa? Zulhijjah itu terakhir So Bulan pertama sama bulan dua belas Nah Enggak yang ditunjuk yang jawab Muharram Masa langsung Zulhijjah Nah Kalau bulan haram betul Kalau bulan haram itu Muharram Zulhijjah Terus Kasih adik Nggak apa-apa kan Ini boleh dibagi-bagi Nanti anak hitung-hitungan sama Yang punya masjid Siapa yang menyebutkan Zulhijjah? Ya Sebutkan Habis Ramadhan apa? Asyawa Zulhijjah Zulhijjah Masya Allah Anda kasih fulus Fulus ini Masya Allah Itu jamaah Memang yang hafal yang anak-anak sekarang jamaah Jadi yang generasi anak-anak itu mulai faham Orang tuanya Bahwa anak-anak ini Harus belajar agama Loh emangnya dulu nggak belajar agama Ustaz? Belajar Tapi dulu belajarnya sekedarnya Hanya Ya kalau belajar di sekolah Umum Ya mungkin Dua jam dalam Dalam sepekan Yang katanya kita harus balance Seimbang antara dunia dan akhirat Tapi ternyata akhirat kita cuma dua jam Sisanya cari dunia Itulah kata Allah Azza wa Jal Bal tu'thirunal hayata dunia Kalian benar-benar lebih Mementingkan kehidupan dunia Ngomongnya Slogannya Enggak Tapi realitanya Allah yang menetapkan Bal tu'thirunal hayata dunia Bayangkan ini Surat Dianjurkan untuk dibaca Setiap hari Jum'at Ketika sholat Jum'at Agar orang itu Ingat terus Maka harapan anak Antum semua Sering-sering Mengulangi Membaca Tafsir Dua surat ini Atau tiga surat Yang pertama surat Al-Fatihah Antum sering baca lagi Baca tafsirnya lagi Baca lagi Baca lagi Kalau dulu Orang-orang yang sudah Faham bahasa Arab Dari kalangan Salafus soleh Dia baca langsung Faham Tapi ternyata Mereka pun Belajar tafsirnya lagi Al-Fatihah Antum baca tafsirnya lagi Kemudian Sambihis Marabbikal ala Antum baca tafsir lagi Kemudian Hal ataka hadithul Wahsyia Baca tafsir Supaya Kita itu lebih Mempersiapkan diri Untuk akhirat Al-Ghasyia Hari kiamat Terus Tapi kalau bicara tadi 12 bulan Dan hari ini Kita tanggal berapa Tanggal 1 Rajab Kita udah masuk Bulan Haram Bulan Haram itu Ada 3 Yang berurutan Ada 1 Yang terpisah Nah Anda mau tanya Ya antumnya Di belakang sana Sebutkan bulan Ya Jangan oleh ke belakangan Nah 4 bulan Haram Satu udah disebutkan Rajab nih Mau haram Terluka ada Tun hija Masya Allah Fadul kirimkan ke belakang sana Nah Ya 4 bulan Haram Ketika seorang berfikir Sekarang tanggal 13 Januari Ya dia tidak akan melakukan apa-apa Karena tidak ada momen Apa-apa di bulan ini Buat Agama kita Momen itu akan ada Tak kala kita Belajar Bulan-bulan Islam ini Orang-orang bertanya Kepada Nabi Alayhi salatu wassalam Allah mengatakan Ya se'alunaka Anil ahillah Mereka bertanya Kepadamu Tentang hilal Kenapa hilal itu Kok tidak seperti matahari Yang matahari Tidak ada perubahan Dia bulan terus Sedangkan hilal Itu berubah Dia Dari kecil Kemudian mulai Membesar Membesar Lalu menjadi Purnama Lalu setelah itu Dia berkurang Dan terus berkurang Lalu menghilang Kemudian terbit lagi Menjadi Hilal Menjadi bulan sabit Apa kata Allah Azzawajir Qul Hiya ma waqitu Linnas Walhaj Katakan kepada mereka Hilal itu Adalah penentuan Waktu Buat manusia Waktu apa Ya Waktu untuk beribadah Kepada Allah Azzawajir Dan untuk Peraksanaan Ibadah haji Kita puasa Bulan apa Bulan apa Buasa Ramadhan Orang sekarang Enggak Puasa InsyaAllah Apa ya April Kok bisa Ada puasa Bulan April Puasa Ya bulan Ramadhan Hajian Kapan ya Hajian InsyaAllah Juni Ini benar-benar Kita sudah Meninggalkan Yang sudah Allah Tetapkan Allah Menjelaskan Kul Hiya Mawaqitu Linnas Walhad Disini Kalau kita tahu Tanggal ini Tanggal satu Rajab Ada syariat Apa Buat kita Kita bicara Bekal Akhirat Kalau bicara Kalau bicara Bekal utamanya Adalah Ilmu Man 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 Dunia fa'alaihi bil'ilm ada sebuah yang ingin dunia harus belajar gak harus kuliah gak harus kuliah anak ingin menggarisbawahi tentang belajar ini fa'alaihi bil'ilmu, dia harus punya ilmu tapi tidak harus kuliah karena banyak orang-orang sukses gak lulus kuliah dan banyak orang-orang lulus kuliah gak sukses juga yang penting itu ilmunya bukan kuliahnya fa'alaihi bil'il waman aradil akhir fa'alaihi bil'il kalau engkau mau cari akhirat dia harus belajar, harus punya ilmu maka disini kalau orang tahu ini bulan rajab maka dia harus lebih berhati-hati lagi ini bulan haram yang bobot dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram berbeda dengan kemarin kalau orang melakukan itu dosa jangan main-main minha arba'atun hurum kata Allah itu urusan agama yang lurus agama yang Allah SWT jangan kalian mengdolimi diri kalian dengan berbuat dosa di bulan-bulan tersebut khususnya di bulan-bulan haram tapi ya umat islam perlu selantiasa diingat bagaimana cara mengingat ya harapan ana yang punya fulus itu sewa sewa papan baliho itu iklan yang ada di papan baliho itu biasanya papan iklan itu ya apa isinya kalau sekarang caleg capres dimana-mana mana yang mengingatkan kepada akhirat mana mana yang mengingatkan kita masuk bulan rajab agar orang semua berhati-hati kau masuk bulan rajab nih ada hal-hal yang perlu kau lakukan dan mungkin ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat yang dilakukan di bulan rajab juga perlu ada peringatan kepada manusia apalagi kita masuk bulan rajab hari jumat lagi hari jumat ini hari kiamat kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari jumat sehingga seharusnya seorang hamba ketika masuk hari jumat dia lebih mendekatkan diri kepada Allah kita akan melihat hilal bulan rajab mungkin kemarin ketika matahari jumat dan akhirat ketika matahari jumat dan akhirat tenggelam itu orang pada melihat yang melihat tapi biasanya kita yang gak ikut ru'yah akan melihat ya nanti malam atau dua malam lagi ya akan kelihatan tuh hilal pertanyaan anda apa doa kalau melihat hilal jangan mau ditunjuk kalau mau ditunjuk langsung nunduk pura-pura mendengarkan nah sebutkan apa doa melihat hilal ini kita bicara bekal menuju ke akhirat tiap bulan kita lihat itu hilal tapi sebagian orang gak peduli sama hilal karena memang dia tidak berpikir kalender dia dia tidak berpikir peradaban dia sebagai seorang muslim iya kalender masehi ini kalender yang berdasarkan matahari itu membantu dalam urusan apa dunia kapan orang-orang tahu musim-musim musim hujan musim panas musim pacar kele musim semi musim gugur musim salju yang di tempat mereka ada empat musim dari mana mereka tahu lewat bulan yang petanatannya pakai matahari sehingga mereka tahu kapan bercocok tanam jadi bulan itu untuk urusan dunia untuk urusan akhirat antum harus hafal bulan hijriya bulan-bulan islam ini ketika melihat hilal ada syariatnya ketika purnama ada syariatnya ada amalan-amalan yang harus dilakukan semua semua ikut apa tidak ikut matahari tapi ikut rembulan baik apa doa melihat hilal jangan antum antum yang punya handphone silahkan cari masya'u bismillah berapa kali baca itu nah sebulan sekali bacanya wah Allah ma'alam lupa ini yang jadi masalah kalau bacanya tiap hari bahaya ini doa kalau melihat hilal jadi bacanya ketika melihat hilal bahkan perempuan mengatakan apakah kita baca di hari keempat hari kelima mereka mengatakan hilal itu ketika kecil itu disebutnya malam pertama kedua ketiga keempat sudah mulai besar ada namanya lain lagi walaupun kalau kita belum sempat baca kita baca Allahumma Allahu Akbar Allahumma ahillahu alayna ya Allah ini hilal jadikan bulan ini buat kami Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi warabbukallah ada beberapa sirot yang lain yang mengatakan ya Allah jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keimanan dan keamanan bayangin muslim itu setiap awal bulan berdoa minta supaya dikasih aman dan iman kenapa kalau bicara nikmat aman ini nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat harta dan nikmat kesehatan nikmat aman antum bayangin bagaimana saudara-saudara kita yang di ghazza yang ketika mereka gak tahu kapan rumah mereka dihancurkan yang mereka mendengar dentuman-dentuman bom rudal mereka mendengar suara-suara tembak gak ada keamanan di diri mereka maka kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan wassalamati wal-islam bulan yang penuh dengan nilai-nilai islam nilai-nilai bulan yang penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai islam rabbi warabbukallah tuhanku dan tuhanmu adalah Allah azawajan tawahid ada yang menyembah bulan iya ada yang menyembah matahari tapi kita hamba Allah azawajan mengikrarkan bagaimana kita mengucapkan kepada bulan rabbi warabbukal rabbi warabbukal Allah sebagaimana masyidatubinti fir'aun ketika ditanya sama fir'aun tentang Allah dia mengatakan rabbi warabbuka Allah tuhanku dan tuhanmu Allah azawajan rabku dan rabku adalah Allah azawajan ini syariat ketika kita menjalani kehidupan ini tidak memikirkan akhirat maka doa-doa ini akan lewat tapi ketika antum memikirkan akhirat antum melihat ya Allah sudah berganti bulannya kalau kemarin orang merayakan tahun baru maseh mereka merayakan dengan penuh kegembiraan kenapa mereka bergembira karena mereka tidak faham bahwa dengan berganti tahun berkurang waktu hidup antum berkurang bukan bertambah karena kita punya waktu yang sudah ditetapkan jadi hitungan hidup manusia itu seperti apa hitungan mundur hitungan mundur kalau dikatakan waktu antum dua menit ketika turun terus turun terus tinggal satu menit bertambah waktu antum berkurang ketika dikatakan kepada antum waktu hidup antum enam puluh tahun di muka bumi ini dan tahu-tahu berganti tahun apa yang antum rasakan ya Allah tinggal dua puluh tahun ketika umur antum empat puluh tahun ketika umur antum tahu-tahu berubah jadi lima puluh tahun antum merasa ya Allah tambah sedikit waktu cuma untuk akhirat kita gak memikirkan itu tapi untuk dunia kita mikirkan antum bayangin orang yang mau pensiun ngitung gak orang yang mau pensiun ngitung dia kira-kira orang yang mau pensiun persiapan gak loh persiapan anak itu berulang kali dipanggil untuk ngisi kajian khusus buat orang-orang yang mau pensiun apa namanya NPP kenapa kok ada kajian khusus buat NPP buat yang mau pensiun kenapa biar gak shock karena gajinya langsung gajinya gak sih kalau gajinya berkurang 25% iya siapa yang pegawai negeri siapa yang antum kalau pensiun itu gajinya tinggal berapa persen tinggal 40% bukan tinggal 75% bayangin apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mau pensiun persiapan dia mentalnya dipersiapkan kantongnya dipersiapkan yang buka usaha ini yang buka usaha ini yang sudah mulai mungkin dia mau syirkah sama temennya karena ketakutan dia tapi persiapan untuk kematian kadangkala gak dibikirkan jamaah rahimahkumullah ingat dunia ini tidak punya masa depan jadi kalau orang-orang berbicara engkau harus memikirkan masa depan dunia ini tidak punya masa depan kenapa itu bakal mati masa depan apa antum bangun rumah ditinggal antum sukses menjadi seorang dokter spesialis konsultan masya Allah profesor mati antum terus masa depan apa yang dipikirkan kalau bicara dunia gak ada masa depan kalau bicara masa depan setelah kematian antum kalau mau tahu masa depan antum datang ke kuburan itu masa depan sebanyak apapun harta yang antum miliki setinggi apapun jabatan yang antum capai kemana antum akan berakhir kesana makanya sering ada ungkapan yang mengatakan ya engkau mau punya gelar apapun terakhir gelarmu almarhum iya kalau almarhum kalau almal'un orang selalu berpikir almarhum almarhum itu artinya yang dirahmati apakah semua yang mati almarhum jamah semua yang mati almarhum ustad untuk kucing saya almarhum jadi sekarang kata almarhum itu jamah sudah menjadi sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mati apa seperti itu sampai orang kafir pun oh almarhum bapak itu almarhum almarhum itu artinya yang dirahmati makanya kalau almarhum dengan harapan doa gak apa-apa kita kan almarhum mudah-mudahan dirahmati karena tidak semua orang yang mati itu dirahmati Allah sebagian mereka dilaknak bahkan sebelum mati pun sudah dilaknak oleh Allah maka persiapkan anak-anak kita dan diri kita untuk masa depan yang sebenarnya bicara masa depan yang sebenarnya adalah masa depan yang yang kekal selama-lamanya antum di dunia yang muda punya masa depan masa depan yang kau menjadi tua coba lihat yang jenggotnya putih dulu hitam jenggotnya dia lihat tambah tu aku ada istilah yang kasar ya sama orang tua apa mambu kuburan antum pikir yang tua saja yang bau kuburan semuanya bau kuburan dan kita tahu yang namanya kematian gak pandang umur berapa banyak orang tua yang mengantarkan anaknya ke kuburan berapa banyak kakek yang mengantarkan cucuknya ke kuburan dia masih hidup cucuknya sudah meninggal dunia maka bicara persiapan itu maka persiapan untuk semuanya jangan berpikir tadi kalau seperti orang yang mau pensiun karena dia tahu pensiun itu umur berapa sehingga dia mempersiapkan diri sebelum pensiun tapi kematian gak ada yang tahu sehingga kita mempersiapkan diri setiap waktu ahibat ahibat kota Mekah nah anak mau tanya ya adik disitu juz amma itu berapa surat berapa surat udah hafal juz amma di hafal kan iya anak tahu lihat wajahnya wajah yang hafal juz amma taib pertanyaan berapa surat taib surat yang pertama apa di juz amma anaba masya Allah anak kasih apa artinya anaba kirimkan juga iya nanti dicari tahu iya yang pertama anaba tentang berita kalau kita baca berita 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 apa berita 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 yang kita baca berita berita yang tidak berkaitan dengan masa depan kita tuh amma yata sa'alun anin naba il azim tuh tentang berita yang besar itu berita yang harus dibaca itu berita yang harus selalu diingatkan manusia kalau mereka tanya ada kabar apa oh kiamat sudah dekat oh jangan nakut-nakuti orang kalau dibicara kiamat makan jadi gak enak tidur pun tak nyenyak ya tapi itulah ayat-ayat yang turun di kota Mekah juz amma itu 37 surat berapa surat 37 surat dari 37 surat itu ada 3 surat saja menurut pendapat yang roji yang turun di kota Medina sisanya semua turun di Mekah jadi ketika antum baca juz amma antum baca tentang frase kota Mekah bagaimana Rasulullah s.a.w. membekali para sahabat untuk menghadapi kehidupan setelah kematian karena itulah masa depan yang sebenarnya pertanyaannya sebutkan 3 yang turun di Medina 6 Masya Allah para para berapa berapa Fikam kira kebelakang itu Al-Bayina Lam yakuni alladina kafaru min ahli kitab kemudian iza zulzilatil ard bayangin ya iza zulzilatil ard ini tentang kiamat diturunkan lagi di kota Medina padahal tentang kiamat Al-Qari'ah Mal-Qari'ah iza sama'un syaqqat iza syamsu kubirat itu cerita kiamat semua hal ataka hadithul ghashiyah di surat Al-Fajri walayadin asyir bicara kiamat juga ketika sampai kota Medina diturunkan itu lagi iza zulzilatil ard zulzara diingatkan kembali dengan kiamat kemudian yang ketiga surat al-Nasr iza jaa nasrullahi wal-fad itu surat-surat yang diturunkan di kota Medina sisanya diturunkan di kota Mekah untuk apa? untuk menguatkan iman mereka karena bekal utama untuk akhirat itu yang pertama kita bicara ilmu setelah ilmu itu iman dan tauhid serta keyakinan kita Allah ceritakan tentang hari kiamat ini di Al-Quran secara keseluruhan di banyak surat agar orang setiap membaca Quran melewati ayat itu ingat maka dia persiapan karena kita lebih mementingkan kehidupan dunia Allah menyebutkan fa'idha ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insan mas'ara ketika datang hari kiamat yang sangat dahsyat itu jamah orang akan tinggal mereka ingat dengan apa yang mereka usahakan semuanya Allah ceritakan di ayat yang lainnya yawmalayan fa'malun walabanu hari itu gak berguna harta hari ini berguna antum di penjara antum bayar sipirnya keluar bisa jamah bisa gak berguna berapa banyak sipir-sipir yang akhirnya di penjara karena dia mengeluarkan orang dari penjara ya harta berguna antum seharusnya di vonis 10 tahun antum kasih duit supaya vonisnya jadi rendah bisa gak bisa di dunia antum punya ordal 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 plus fulus manfaat dan kita rasakan manfaat bagaimana urusan urusan dapat mudah antum ke airport supaya bisa cepat urusannya kalau antum ngantri imigrasi kan ada yang bagian khusus yang fast track pakai apa tuh fulus orang pada ngantri antum pakai fulus paling depan tapi hari itu gak guna anak-anak la yanfa kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat ini bekal lagi ketika kamu baca berarti anak hatinya harus selamat selamat dari apa selamat dari kesyirikan selamat dari semua penyakit hati iri dengki hasad su'udhun sama Allah ada orang yang sakit hati tapi gak sadar hari kiamat ingat engkau akan dibangkitkan dari kuburmu manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi teranjang manusia itu gak ingin sama bajunya kecuali kalau seragam kerja harus sama kita lihat nih di masjid ini siapa yang bajunya sama ini dia ingin tampil berbeda dia ingin lebih bagus dari yang lainnya hari kiamat teranjang 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 dari kuburannya dari kuburannya kata Nabi Sallallahu apa apa yang terjadi apa yang terjadi sama mereka mereka lari tidak memikirkan orang lain orang ketika terjadi gempa dia keluar dari rumahnya gak pakai baju ke depan kenapa dia mikirkan keselamatan dirinya hufatan gak pakai alas kaki termasuk sunnah jamaah sekali-kali antum jalan tanpa alas kaki tapi tidak termasuk sunnah sekali-kali antum jalan telanjang iya betul sunnah sekali-kali jalan tanpa alas kaki itu untuk ini juga bekal akhir untuk menundukkan kesombongan antum kecongkakan antum kadang-kala alas kaki itu juga jadi alat atau jadi sarana orang jadi sombong dan congkak gak apa-apa antum pakai sandal yang bagus sepatu yang bagus asalkan tidak sombong tidak merendahkan orang lain maka sekali-kali antum masuk ke minimarket gak usah pakai sandal turun dari mobil antum ketawa kan ini agar kita menundukkan diri kita mungkin antum dilihatin orang ini orang tak waras tapi gak apa-apa antum datum turun belanja seperti itu mungkin ditanyai sama penjaganya gak beli sandal dia jualan sandal tapi intinya ketika orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang tidak beralaskan kaki hurlang belum disunat seperti antum lahir buhman gak bawa apa-apa yang antum bawa hanya amalan antum itu hari kiamat yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim baik kemudian Allah sebutkan tentang hari kiamat ini yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likullim ri'in minhum yawma izin syaknun yughni Allah katakan pada hari itu orang lari dari saudaranya kita tuh sekarang kalau punya masalah cari saudara kita gak punya saudara cari sohib engkau akan lari dari saudaramu sendiri takut dituntut sama saudaranya takut dimintain tolong sama saudaranya dan ternyata dia juga lari dari ayah bundanya yang ketika di dunia dia diperintahkan untuk berbakti kepada ayah bundanya hari kiamat gak kepingin ketemu sama orang tua lari kabur mungkin keliatan bapaknya lari lagi ada ibunya lari takut dimintain tolong takut dituntut sama mereka kalau ternyata untuk belum melaksanakan kebaktian kepada orang tua kemudian lari dari istri dan anak anak di dunia kita selalu rindu sama istri kita kepingin kumpul sama istri kita hari itu lah orang akan memikirkan dirinya anak bagaimana orang tua sayangnya sama anak ketika nyebrang jalan ada banyak mobil dia pegang tangan anaknya ketika anaknya minta ayah kepingin liburan kepingin jalan-jalan kepingin ini beli ini dibelikan sama orang tua hari itu antum lari meninggalkan anak antum semua orang memikirkan dirinya masing-masing apa yang dipikirkan keselamatan dia kemudian Allah menyebutkan tentang hari kiamat ini di surat al-fajr akan didatangkan neraka jahannam ketika orang-orang di Padang Mahsyar dikumpulkan di sana Allah datang ke neraka jahannam neraka jahannam itu digeret atau diseret sama malaikat dia itu memiliki 70 ribu tali kekang 70 ribu tali kekang dengan setiap tali kekang itu jumlahnya 70 ribu setiap tali kekang itu diseret oleh 70 ribu malaikat berapa berapa yang menyeret neraka jahannam 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 hitung bagi apa jahannam jahannam sebelah sini belum ada yang jawab tadi tadi nah habis waktu tidak sampai suruh kajian 70 ribu kali 70 ribu, gitu 4,9 M Masya Allah, fadul, kirimkan pulang bagaimana dahsyatnya neraka itu maka Allah katakan semua orang jadi ingat ketika melihat itu tapi kata Allah apa gunanya kalau engkau baru sadar di hari kiamat makanya mereka ingin mereka ingin dibalikan ke dunia gak ada gunanya sekarang nih kita masih bisa perlu jamal ada kajian itu tidak hanya di masjid kajian itu perlu diadakan di pasar tempat yang paling dibenci Allah itu pasar sesekali Nabi alaihissalatussalam ke pasar buat kajian Nabi di pasar alaihissalatussalam maka nanti mau jogertong kajian di pasar lu ya apalagi pagi-pagi kayak gini banyak orang itu subuhnya lewat dateng ke pasar dateng ke pasar sebelum subuh dan ada juga sedih kadangkala di pasar-pasar itu musholanya kurang kurang lah maka coba yang punya rizki jangan hanya renovasi musholla yang ada di kampung lu itu urusannya pemerintah ini urusannya akhirat antum yang memikir urusan sapa dateng ke pasar mana anak mau renovasi pasarnya anak mau pasangnya AC musholla ini umpamanya seperti itu Nabi alaihissalatussalam sesekali dateng ke pasar pernah beliau dari awali lewat pasar beliau melihat anak kambing yang sudah jadi bangkai bangkai dan cacat kupingnya seharusnya panjang kupingnya kecil orang lagi ribut jualan teriak-teriak menjajakan barangnya Nabi alaihissalatussalam pegang kupingnya bangkai ini beliau dari berdiri bagaimana beliau duduk atau merunduk beliau pegang kupingnya kambing ini mengatakan siapa yang mau ini satu dirham siapa yang mau ini satu dirham siapa yang mau ini satu dirham itu orang-orang pasar langsung kumpul semua apa ini Nabi ini jualan apa ini itu gajian di pasar kata para sahabat ya Rasulullah kalau dia ini masih hidup dia itu cacat gak layak gitu loh orang mau beli itu antung mau beli barang cacat enggak dengan harga satu dirham bagaimana dia sudah jadi bangkai kata Nabi sallallahu betul gak ada yang ingin ini jadi milik dia ada ya Rasulullah kata para sahabat cacat dia dan bangkai lalu Nabi alaihissalatussalam mengatakan ladunia dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada hinanya bangkai anak kambing ini di hadapan kali ditinggal pergi gak perlu lama-lama kajian di pasar iya tapi bagaimana menyadarkan mereka yang sibuk dengan dunia lupa dengan akhiratnya dikasih nasihat karena tadi orang itu akan mengatakan ketika dibangkitkan pada hari kiamat dan melihat api neraka yang lainnya yang dikatakan pada hari kiamat dikatakan oleh semua orang pada hari kiamat yang soleh yang soleh juga yang soleh yang sudah istiqomah yang sudah baik yang tekun juga akan menyesal kenapa kalau dia aku dulu sholat rajin puasa tapi kenapa puasaku dalam sebulan cuma tiga hari ya seharusnya aku bisa puasa Senin Kemis yang hatam Quran sebulan sekali akan menyesal pada hari kiamat mengatakan ya Allah padahal aku bisa waktu itu sebulan dua kali hatam yang solat malam menyesal juga kenapa aku dulu solatnya cuma tujuh rokaat setiap malam padahal aku bisa sebelas rokaat semua menyesal tapi kata wa'ana lahudhikr apa gunanya ingat pada waktu itu itu masa depan di situ ada jabatan-jabatan di surga itu ada seratus derajat antara satu derajat dengan derajat selanjutnya itu antara langit dan bumi ketika antum berfikir masa depan berfikir itu Abu Hurairah radiyallahu anhum beliau ketika jadi gubernur Medina beliau datang ke pasar mengingatkan orang-orang di pasar itu beliau mengatakan kepada mereka aneh zim minum bismillah ya ahlasub dulu gak ada mic jadi harus teriak Nabi alaih sallallahu alaihi wa sallam kadangkala beliau berpidatu di mimbar itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya andartukumunnar andartukumunnar aku peringatkan kepada kalian ada neraka ada neraka beliau mengatakan katanya Nukman bin Bashir menceritakan kejadian Nabi berpidatu alaihi sallallahu alaihi wa sallam memperingatkan dari api neraka dia mengatakan ada kata orang-orang di pasar dengar suara Nabi sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurair teriak di pasar ingat pasar itu tempat yang paling dibenci Allah sekarang pasarnya ada di mana di HP sudah sekarang boleh gak belanja di masjid gak boleh tapi sekarang pasar dibawa ke masjid lihat-lihat enggak usah anak gak beli anak cuma lihat barang nanti transaksinya di luar jadi pasarnya di di luar faham agama dia Alhamdulillah dia ngerti Alhamdulillah dia ngerti hukum tapi seharusnya di masjid lihat pasar alhamdulillah ketika Abu Hurair teriak kepada mereka ya kumpul semua mereka ingin tahu ada apa Abu Hurair mengatakan kepada mereka radiyallahu radiyallahu anhu ma a'jazakum mirasul rasul lalas kali ini betapa lemahnya kalian betapa buntungnya kalian meruginya kalian pusaka nabi alaih salatu dibagi di masjid pusaka warisan dibagi di masjid kalian disini itu orang-orang pasar belayu apa perangkat ke masjid nabau Abu Hurair nunggu di pasari balik meneng betul kata tidak ada apa ada yang dibagi orang dibagi pikirnya fulus terus kalian lihat apa ya kita lihat ada yang lagi kajian yang ada yang setoran hafalan ada yang ngajar quran ada yang baca quran itu pusakanya nabi s.a.m nabi s.a.m mengatakan innal anbia lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman para nabi itu tidak mewariskan emas dan pera apa yang diwariskan mereka wa innama warrathul ilma yang mereka wariskan itu ilmu Orang yang mengambil ini Itulah orang yang beruntung sebenarnya Dapat keberuntungan yang besar Maka kita perlu belajar Dan terus menuntut ilmu Kemudian bekal untuk akhirat itu jamaah Yang perlu dipersiapkan adalah Taqwa Tadi imam kita Baca akhir surat Al-Hashr Allah mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu Taqullah Wal tandur nafsun Ma qaddamat Lira Wattakullah inna Allah khabirun Bima ta'amadun Kata Allah wahai orang-orang yang beriman Bayangin Ini orang sudah beriman Dipanggil Untuk apa dipanggil? Hendaklah setiap jiwa Setiap manusia itu melihat Apa yang dia persiapkan untuk masa depan Rodan itu masa depan Hari esok Apa hari esok? Dunia gak ada Hari esok di dunia ini Yang ada kehancuran Semua yang dibangun yang kita lihat di kota Mojokertu Yang kita lihat di Indonesia Yang sekarang kita melihat Bangsa Arab itu Berlomba-lomba meninggikan Bangunan Mereka ingin Menjadi yang paling hebat Di masa depan Ada yang punya program 30 tahun kemudian Ada yang punya program 25 tahun kemudian Anak berangkat ke Dubai Anak melihat gedung-gedung tinggi Allahu Akbar ya Benar yang dikatakan Nabi Di antara tanda-tanda kiamat itu apa? Siapa yang berlomba-lomba meninggikan bangunan? Pengembala-pengembala kambing Mereka dulu adalah orang-orang yang mengembalakan kambing Yang rumahnya mereka berpindah-pindah Nomaden mereka itu Tahu-tahu mereka bikin bangunan tinggi Buat apa ini? Mereka berpikir masa depan Selalu mereka berpikir future Gada masa depan Ketika ini ada Kiamat dekat Kehancuran dekat Maka Allah katakan Hendal setiap jiwa berpikir Apa yang dia persiapkan Untuk hari esok Lirut Yang namanya godan itu Setelah kematian nantinya Ya kita hari-hari ada Besok pagi Besok lusa Setelah itu Gak ada besok lagi Mati kita Yang ada besok Yang selama-lamanya Yang namanya takwa itu Melaksanakan perintah Menjauhi Larangan Yang namanya takwa itu Bersyukur dan tidak kufur Yang namanya takwa itu Berpikir Dan tidak lalai Coba kita lihat Sampai tingkat apa Zikir kita Kita yang sudah ngaji Yang sudah paham agama Jangan sampai Zikir kita Kalah Sama orang-orang Yang gak belajar Terus terang Ada yang Mengadukan Zat ini Orang-orang yang sudah Ngaji Ilmunya semakin banyak Amalnya semakin dikit Kalau ditanya dalil Oh hafal Dalilnya Kalau Allah Ta'ala Fadkur Allah Zikran Ketir Berpikirlah Ingat Allah yang banyak Untuk Berapa kali ingat Allah Berapa kali Untuk istighfar Dalam sehari Ini bekal akhir Nabi A.S. mengatakan Kepada para sahabatnya Ayyuhannas Tubuh Ilallah Wastaghfiruh Wahai umat manusia Bertobatlah Kalian kepada Allah Dan beristighfarlah Ini sahabat Abu Bakar Yang disuruh istighfar Umar disuruh Taubat Uthman disuruh Taubat Ali disuruh Taubat Karena sebagian orang Berpikir Kalau disuruh Taubat Istighfar Oh ini untuk pelaku Dosa Saya Alhamdulillah Saya orang baik Kullu Bani Adam Khattab Semua Anak Adam Itu melakukan kesalahan Maka disuruh Sama Nabi S.A.S. Ini diantara Bentuk kita bertakwa Kepada Allah Azzawajal Alah kita ingat Sama Allah Selalu Kalau kita ini Banyak salahnya Banyak dosanya Kata Nabi Fa'inni Atubu Ilallah Fil-yawm Akthar Min Sab'ina Marah Sehari aku itu Beristighfar Ma'un Ambul S.A.S. Lebih Daripada 70 kali Nabi Yang dosanya Sudah diampuni Yang lalu Dan yang akan datang Ini sahabat Mereka duduk Bersama Nabi S.A.S. Mereka melihat Nabi sedang Istighfar Nabi Mengatakan Rabbi Ghafirli Watub Alaya Innaka Anta Tawab Rahim Ya Allah Ampuni Aku Ya Allah Kata Nabi Dan berikan Tawab Kepadaku Innaka Anta Tawab Rahim Engkau Maha Menerima Tawab Dan Maha Pengasih Kata Sahabat Yang menghitung Dia mengatakan Aku Hitung Seratus Kali Beliau Baca Sekali Duduk Bisa Sekali Duduk Membaca Rabbi Firli Watub Alaya Innaka Anta Tawab Rahim Seratus Kali Jangan Beranjang Oh Banyak Kerjaan Banyak Ini Banyak Itu Oh Dikir Kan Bisa Sambil Berjalan Iya Betul Tapi Sambil Duduk Juga Boleh Maka Ketika Allah Mensifati Orang Orang Yang Cerdas Itu Siapa Mereka Selalu Mengingat Allah Berdiri Duduk Rebahan Tiduran Mereka Ingat Allah Maka Siapkan Takwa Dan Untuk Mencapai Takwa Ini Kita Perlu Bermuhasabah Maka Allah Nyuruh Kita Mengevaluasi Persiapan Ana Apa Seperti Antum Kalau Mau Persiapan Mudik Antum Lihat Apa Yang Pertama Dilakukan Orang Beli Tiket Tiket KAI Sudah Dibuka Untuk Mudik Berapa Bulan Sebelumnya Biasanya Tiket Kereta Itu Dibuka Berapa 40 Hari Masa 40 Hari Berapa 90 Hari 3 Bulan Berarti Persiapannya Mulai Bulan Apa Rajab Syaban Romator Dari Sekarang Persiapannya Padahal Pulangnya 90 Hari Lagi Mau pulang Lu Iya Kau Tidak Kehabisan Tiket Itu Orang Cerdas Untuk Urusan Dunia Karena Ada Orang Yang Mau Beli Tiket Bulan Ramadhan Anak Mau Mudik Insya Allah Dah Habis Sudah Tiket Ahibat Tifillah Disini Namanya Orang Perlu Bermuhasab Mempersiapkan Diri Om Mengatakan Hasibu Anfusakum Qabla Antuh Hasab Kalian Hisap Diri Kalian Sebelum Kalian Dihisap Ada Persiapan Oh Aku Itu Mau Ngapain Aku Kepingin Aku Kepingin Di surga InsyaAllah Kepengin Bersama Nabi Sallallahu Sallam Harus Ada Persiapan Khusus Ketika Seorang Sahabat Nabi Rabi' Nah Dia Mengatakan Ketika Ditanya Sama Nabi Sallallahu Sallallahu Kau Mau Minta Apa Sama Aku Aku Ingin Bersamamu Di surga Ini Masa Depan Yang Dia Pikirkan Dia Memikirkan Masa Depan Aku Ingin Bersamamu Di surga Rasulullah Mungkin Yang Lainnya Enggak Itu Permintaan Nabi Sallallahu 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 Kalau Bener Enggak Ingin Sama Aku Di surga Maka Bantulah Aku Untuk Memberikan Syafaat Kepada Dirimu Nantinya Dengan Cara Apa Banyak Banyak Sucu Ya Banyak Banyak Solan Orang Persiapan Ketika Orang Menjadi Dokter Persiapannya Mulai Umur Berapa Mulai Umur Berapa Jaman Mulai TK Sudah Dipersiapkan Sama Bapaknya Nah Insya Allah Jadi Dokter Nanti Sd Insya Allah Jadi Dokter Terus Dia Dengar Jadi Dokter Sampai Akhirnya Dia Mau Jadi Dokter Tapi Dipersiapkan Oleh Orang Tuanya Yang Mau Jadi Pilot Dipersiapkan Sama Orang Tuanya Maka Kita Ini Mau Jadi Apa Nantinya Disini Kau Bermuhasa Aku Ini Mau Jadi Apa Nantinya Kau Hisap Hisap Itu Bicara Jumlah Hari Ini Berapa Kali Kau Berbuat Dosa Hari Ini Kau Salat Berapa Rokat Bisa Hitung Enggak Kau Belia Enggak Baca Quran Baca Quran Bacalah Tadi Apa Al-Fatihah Ketika Salat Iya Sebagian Kita Kalau Berlalu Hari Enggak Buka Dia Mus'af Sama Sekali Kau Hisap Malam Hari Kenapa Aku Enggak Buka Al-Quran Sedangkan WA Aku Buka IG Aku Buka Facebook Aku Buka Youtube Aku Buka Quran Aku Enggak Buka Ini Apa yang Muhasaba Satu Hari Full Aku Enggak Buka Quran Sedangkan Aku Mau Mati Aku Butuh Persiapan Setelah Engkau Hisap Jumlah Itu Lalu Umar Mengatakan Wazinu Anfusakum Qabla Antuzan Proses Hari Kiamat Itu Ada Hisap Kemudian Ada Penimbangan Kalian Timbang Amalan Kalian Sebelum Kalian Ditimbang Namanya Penimbangan Itu Bicara Apa Kualitas Antum Lihat Antun Tadi Baca Quran Tapi Gak Sama Artinya Kayaknya Ini Bicara Kualitas Ana Tadi Puasa Sunnah Kemarin Itu Tapi Kayaknya Ana Melakukan Hal-hal Yang Membuat Puasanya Gak Berguna Sodakoh Tadi Sodakoh 50.000 Pagi Itu Tapi Ikhlas Tidak Kok Kayaknya Ada Syahwat Di diriku Ingin Dipuji Disanjung Sama Orang Itu Namanya Mizan Karena Kelak Pada hari Kiamat Antum Akan Ditimbang Ibadahnya Amalnya Kemudian Setelah Itu Ya Akan Diantarkan Kesirat Yang Berada Di atas Raka Jahan Maka Ahibat Tifillah Tolong Lakukan Itu Kemudian Umar Mengatakan Dan Kalian Berhias Untuk Pameran Untuk Festival Terbesar Antum Kalau ada Festival Orang Semua Mau pakai Baju Yang Bagus Kalau ada Pameran Ingin Menampil Dengan Yang Bagus Nanti Nanti Akan Ada Pameran Dan Pameran Itu Semuanya Akan Ditampakkan Kita Sekarang Berbuat Dosa Tidak Ada Tandanya Orang Berbuat Dosa Kelihatan Mana Yang Berbuat Dosa Disini Oh Itu Kelihatan Matanya Merah Itu Habis Berbuat Dosa Tidak Ada Berbuat Dosa Pincang Jalannya Itu Kayaknya Habis Berbuat Dosa Tidak Tidak Kelihatan Hari Kiamat Kelihatan Semuanya Anak Akan Tahu Sama Bapaknya Loh Bapakku Ternyata Kayak Gini Istri Tahu Sama Suami Sama Belangnya Suami Kan Istrinya Belang Walaupun Tidak Belang Suami Nanti Hari Kiamat Kelihatan Loh Suamiku Ternyata Berzina Terus Nanti Ditampakkan Semuanya Jamaah Maka Persiapkan Diri Dan Yang Terakhir Jamaah Persiapan Khobi'ah Min Amalin Soleh Antun Perlu Punya Amal Soleh Yang Tersembunyi Jangan Semua Amalan Antun Diketahui Sama Orang Cobalah Khususnya Yang berbuat Baik Sama Manusia Antun Punya Baca Quran Yang Orang Nggak Ngeliat Antun Punya Zikir Yang Orang Nggak Ngeliat Antun Punya Solat Yang Orang Nggak Ngeliat Antun Punya Puasa Yang Istrimu Juga Nggak Tahu Mungkin Mungkinkah Seorang Suami Puasa Istrinya Nggak Tahu Mungkin Nggak Jamaah Gimana Caranya Coba Kerja Pabrik Oh Sudah Pulang Memang Ada Cerita Salafus Soleh 20 Tahun Dia Puasa Jamaah Istrinya Nggak Tahu Orang Yang Di Pabrik Nggak Tahu Orang Yang Di Pasar Nggak Tahu Dia Setiap Pagi Berangkat Dikasih Bekal Sama Istrinya Untuk Dimakan Dia Sudakohkan Orang Pasar Berfikir Dia Sudah Sarapan Di Rumah Ketika Dia Pulang Dia Makan Malam Itulah Makan Dia Seperti Itu 20 Tahun Dikata Kita Perlu Punya Ibadah Yang Tidak Ada Orang Tahu Karena Boleh Jadi Itu Yang Menyelamatkan Kita Ada Abdullah Zubair Mengatakan Setiap Kalian Punya Amal Soleh Yang Tersembunyi Tidak Ada Orang Tahu Bagaimana Ali Ibn Hussein Ibn Ali Yang Dikenal Dengan Zainal Abidin Dia Cucuk Cicitnya Rasul Yang Terkenal Ahli Ibadah Ketika Dia Meninggal Dunia Disebutkan Ada Bekas Hitam Di Pundak Dia Ketika Dia Meninggal Dunia Kota Medina Itu Kehilangan Sodakot Sir Mereka Kehilangan Sodakot Sembunyi Sembunyi Mereka Baru Tahu Ternyata Selama Ini Yang Nasi Adalah Ali Ibn Hussein Tapi Sudah Mati Dia Kalau Malam Hari Dia Taruh Gandum Di Depan Rumahnya Orang Dia Taruh Disini Dia Taruh Disini Taruh Disini Jaman Sekarang Ini Sangat Mudah Kita Sodakot Sembunyi Sembunyi Antum Antum Bisa Pesan Via Online Kirim Makanan Ke Fulan Kirim Hadiah Ke Fulan Kirim Mobil Ke Rumahnya Fulan Mungkin Mungkin Jaman Mungkin Kirim Apa Saja Ada Dulu Sering Dapat Sedekah Sampai Sekarang Dapat Sedekah Mungkin Sedekah Orang Jaman Sedekah Pulsa Ketauan Gak Orang Yang Kirim Pulsa Sampai Nggak Tau Gak Kok Nambah Pulsanya Antum Kok Nambah Pulsanya Alhamdulillah Berbagi Sama Yang Rainnya Bagi Fulan Juga Dikirimi Pulsa Inilah Amal Solat Tersembunyi Harus Kita Berusaha Punya Amal Solat Tersembunyi Solat Antum Jangan Cuma Di Masjid Perbanyak Solat Sunnah Di Rumah Itu Yang dapat Anda Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Benar Dari Allah Azza Wajal Yang Salah Dari Diri Anak Pibadi Ingat Hari Jumat Perbanyak Solat Buat Nabi Alayhi Salatu Wasallam Dan Nanti Di Akhir Jumat Waktunya Berdoa Perbanyak Doa Buat Dunia Dan Akhirat Antum Dan Khususnya Buat Saudara Saudara Kita Yang Ada Di Gheza Masjah Allah Ya Ada Satu Pertanyaan Sudah Ditutup Pertanyaan Masya Pertanyaannya Berapa Minggu Yang Lalu Ana Bermimpi Soan Ke rumah Ustaz Syafiq Ketemu Antum Dan Anak Anak Antum Beserta Solat Di Masjid Antum Ana Punya Masjid Masjid Umat Di Jember Dan Bagaimana Penjelasan Tentang Mimpi Ustaz Masha Allah Mungkin Antum Rindu Sama Ana Kebawa Mimpi Mimpi Itu Ada Dua Ada Tiga Ada Mimpi Yang Dari Syetan Ada Mimpi Dari Allah Ada Mimpi Yang Bunga Tidur Tau Mimpi Bunga Tidur Orang Abis Nonton Video Ketiduran Mimpi Ke Rumah Ustaz Karena Kebawa Tidur Seperti Itu Pertanyaannya Siapa Yang Ingat Dengan Doa Ngeliat Hilal Ada Imam Yang Ingat Ya Fadal Masya Allah Yang Tau Sama Artinya Sebelah Sini Jadi Boleh Tengah Bahasa Indonesia Boleh Ketika Tengah Tengah Bisa Bahasa Arab Boleh Tengah 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 Allah Jadikan Bulan Ini Bulan Yang Penuh Dengan Keamanan Dan Keimanan Yang Penuh Dengan Keselamatan Dengan Keselamatan Tuhanku Dan Tuhan Allah Dan Anak Anak Diajarin Warah Jawab Yang Lain Tapi Biar Cepat Seandainya Orang Pasar Mendengar Perkataan Nabi Oh Bukan Agar Kita Introveksi Diri Ada Tiga Poin Yang Pertama Timbang Hisap Dulu Hitung Dulu Kualitas Dulu Kualitas Dulu Kualitas Oke Kualitas Dulu Jumlah Yang kedua Kualitas Yang kedua Kualitas Bobot Kualitas Amalan Kita Yang ketiga Berhiaslah Untuk Pameran Terbesar Nanti Pada hari Kiamat Warah Walaikum Kasihkan Kebelok Nah Udah Dapat Hadiah Belum Taib Ustaz Tanya Pertanyaannya Juz'amah Berapa surat Tadi 37 Betul Masya Allah Barak Allah Baik Ini dengarkan Berarti Jaman Kadang-kadang Kalian besar-besar Tidak dengarkan Ada yang Merem Tadi Mungkin Khusuk Dia dengarkan Subhanakallah Bihamdika Ashadu Assalamualaikum Warahmatullahi